Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih kalian teka-teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama buah-buahan yang gak berbici yang pastinya kamu tahu. Kalau kamu tahu nama-nama buahnya, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama Kalau aku kasih clue gambar seperti ini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini buah apa ya? Buah ini pasti diantara kalian gak semuanya tahu nih dan memiliki daging buah yang segar banget untuk dimakan. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Betul, ini adalah lontar. Siapa nih diantara kalian yang udah pernah nyobain makan atau minum buah satu ini? Coba dong tulis testimoninya di kolom komentar. Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Buah-buahan ini memiliki mahkota di kepalanya dan memiliki kulit yang bersisik. Wah, makin susah nih. Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Kalau kamu jawab nanas, kamu bener banget. Tadi kalian jawabannya bener atau salah nih? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Kalau aku kasih gambar seperti ini, kamu tau juga gak? Cluenya daging buah ini dikonsumsi dengan cara digoreng. Wah, kira-kira kamu tau gak ya? Langsung aja dijawab dan aku hitung mundur dari sekarang. Gimana nih, kamu tau gak jawabannya? Yap, ini adalah sukun. Hayo, jawaban kamu apa nih? Buat yang jawab bener, aku ucapkan selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Kalau cluenya kayak gini, apakah kamu bisa menjawabnya? Buah ini sekilas kalau dilihat hampir mirip dengan buah tomat. Buah ini juga bisa menjaga kesehatan mata dan juga jantung. Wah, kalian kesulitan gak tuh? Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Yap, jawabannya adalah kesemek. Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kalian ada yang tau gak buah kesemek satu ini? Atau kalian malah belum tau sama sekali? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Di teka-teki kelima gambarnya seperti ini guys. Buah ini memiliki banyak manfaat. Dan memiliki kulit coklat serta daging buah yang berwarna hijau. Wah, gampang banget ya. Langsung aja ditebak dari sekarang. Yap, betul banget. Jawabannya adalah kiwi. Kalian kalau makan buah ini biasanya dijadikan salad gak? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke enam Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau cluenya seperti ini, menurut kamu ini buah apa sih? Buah ini memiliki warna merah kalau sudah matang. Uniknya buah ini ternyata bisa melindungi tubuh kita dari sakit emah dan juga diare. Wah, ini sih gampang banget ya. Langsung aja ditebak dari sekarang. Yup, betul banget. Jawabannya R.B. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Tingkatkan poinmu ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke tujuh Kalau cluenya gambar ini, kamu tau gak ini buah apa? Buah ini terlihat seperti buah manggis. Dan aku yakin kalian pasti agak asing nih sama buah satu ini. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Yup, jawabannya adalah go wok. By the way, siapa nih yang pernah makan buah satu ini? Buat yang jawabannya masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke delapan Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih kalian tau gak ya? Buah ini biasanya akan menjadi hiasan di atas kue. Jawab cepat dalam 10 detik. Gimana? Kamu jawabnya apa nih? Yup, ini adalah buah ceri. Kalian ada gak yang suka banget buah satu ini? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke sembilan Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak? Buah ini merupakan buah yang hampir mirip sama buah ceri. Buah ini memiliki rasa yang sangat manis. Coba fokus dan waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Jawabannya adalah kerson. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke sepuluh Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak? Buah ini sering disebut juga dengan anggur hutan. Dan biasanya juga diolah menjadi selai. Makin gampang atau susah nih? Yuk coba tebak dari sekarang. Jawabannya adalah rukam. Gimana? Gampang atau susah nih teka-tekinya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke sebelas Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak? Buah ini ternyata ada yang berbiji dan ada yang gak berbiji guys. Untuk warna semua buah ini sama, yaitu warna ungu, merah, atau hijau. Kalian penasaran kan ini buah apa sih? Yuk coba ditebak dari sekarang. Jawabannya adalah anggur. Gimana? Gampang banget ya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke dua belas Kalau petunjuknya seperti ini, kira-kira kamu tau gak nih? Hayo, kamu harus lebih teliti ya. Buah satu ini biasanya kalian makan dan pasti familiar banget. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jawabannya adalah pisang. Ada yang bener gak jawabannya? Kita capcus ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke tiga belas Gimana kalau clue-nya seperti ini guys? Kamu tau gak ya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Kalau kamu udah tau, jangan lupa kasih tau kita di kolom komentar. Nah itu dia guys, teka-teki tebak nama buah-buahan yang paling sulit. Gimana menurut kalian? Seru banget kan guys? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, Boleh dong di-share ke temen-temen kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out.